Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Firdaus, kelas 7E, Apsen nomor 28 Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan membuat seismograf Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu seismograf Seismograf adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur gempa atau getaran yang terjadi pada permukaan bumi Seismograf disebut juga seismometer yang dalam bahasa Yunani berarti mengukur gempa bumi Seismograf akan mencatat getaran dalam bentuk grafik yang disebut seismogram Seismograf juga berperan dalam menentukan lokasi epicentrum Seismograf pertama kali ditemukan oleh peneliti dari Cina pada zaman dinasti Han yang bernama Zhang Heng Selanjutnya, saya akan mencoba membuat seismograf uterhana Saya akan menyebutkan bahan-bahannya Batu kerikil, benang atau tali kenur, spidol, kertas, kotak kerdus, gunting, gelas plastik, dan penyangga Berikut ini, saya akan menangkai seismograf sederhana Setelah disusun, saya akan membuat simulasi gempa dengan cara Menggoyang-goyangkan kotak kardus tersebut Sehingga seismograf menggambar pola getaran gempa pada petas yang tersedia Gambar pola getaran gempa ini diremakan seismogram Yang akan digunakan oleh alih gempa untuk mengetahui besarnya kekuatan gempa dalam skala Richter Demikian penjelasan singkat mengenai seismograf sederhana ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan ketik tombol like share Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih